Bocor diduga isi chat Vanessa Angel, sebatang ke arah sindir Dodi Sudrajat, beber kebaikan Haji Faisal. Dodi Sudrajat tak berhenti berseteru dengan keluarga Haji Faisal. Belum selesai masalah makam, ayah Vanessa Angel kini mengungkit kembali aib masa lalu. Dodi menyebut Haji Faisal tak pernah menemuinya untuk melamar atau minta izin menikahkan Vanessa dengan bibi Andrian Shah. Fakta baru menyebut bahwa Haji Faisal ternyata tak meminta izin terkait pernikahan justru karena menghormati permintaan Vanessa. Sebelumnya berhembus kabar soal mahar nikah senilai 800 juta rupiah menjadi pemicu Vanessa Angel enggan menyuruh Haji Faisal bertemu ayahnya. Hal itu diakui lantaran Vanessa Angel tak ingin lagi berurusan dengan keluarga Dodi Sudrajat dan seluruh pihak keluarga ayahnya. Terbaru salah satu akun gosip ad mama minca underscore hits kembali membongkar jejak digital semasa hidup Vanessa Angel pernah mengaku tak dianggap anak oleh keluarganya sendiri. Akun tersebut membagikan bukti pesan singkat dari Vanessa Angel kepada seseorang seolah menjadi bukti kuat jika Dodi Sudrajat tak memiliki hubungan baik dengan putrinya. Vanessa Angel pun menyemangati temannya itu. Menurutnya temannya itu tak sendirian. Ia menjelaskan kalau dulu juga merasa sendirian tanpa ditemani siapapun. Dalam chat dengan seseorang tersebut Vanessa nelangsa mengaku bak hidup sebatang karas sebelum menikah dengan Bibi Andriansyah. Ia seolah tak mengakui keberadaan Dodi atau mayang Luciana Fitri. Ia mengaku hanya punya makam sang ibu. Namun meski telah merasakan hidup sengsara tak ada sosok yang menemani dia. Vanessa bersyukur telah melewati masa sedih itu karena telah mendapatkan kebahagiaan dari keluarga Bibi Andriansyah. Vanessa Angel mengaku jika ia mendapatkan sosok orang tua penyayang dari keluarga Haji Faisal. Unggahan chat tersebut memicu reaksi Haru. Di sisi lain, Dodi kembali kena sindir usai chat Vanessa merasa sebatang karas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!